wa la ilaha illallah wa allah wa akibat subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allah wa akibat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahlad hidden alamalina 19 pla alhamdulillah cran большой Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa代-hati mahu programin bodoh alim bodoh iyaib bodoh ustadra fasangri ика jiwa sabukandere kolomati mabarakat takmir musyola yang saya mati pulang mari kita lanjutkan kajian sore hari ini yang kemarin ada Jumat baru sedikit kita lanjutkan bagian berikutnya masih tetap ada Jumat, kita hari dengan berjalan melalui kitab, semoga Allah keberkahan, rito dan rahmatnya bagi kita semuanya al-Fadihah ma'udzubillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim imamiki iya kanak iya kanas daayim ikinais surat al-mustafi surat al-lazina an'amta alayhim bismillahirrahmanirrahim maladah adab Jumat yang kemarin kita bahas baru sampai pada Sabda Nabi S.A.W tentang keberangkatan ke masjid siapa yang pergi ke masjid untuk melakukan salat Jumat siapa yang berangkat salat Jumat pergi ke masjid pertama seakan-akan ia telah berkorban S.A.W dan siapa yang pergi pada waktu yang kedua seakan-akan ia berkorban sapi betina siapa yang datangnya ke masjid pada Jumat yang ketiga seakan-akan ia berkorban kambing kibas jadi pahalanya seperti itu siapa yang pergi di waktu yang kelima yang kelima dia seakan-akan korban telur jika imam sudah naik ke mimbar maka lembaran-lembaran catatan peserta Jumatan itu ditutup dilipat pena diangkat sementara para malaikat berkumpul di sekitar mimbar untuk mendengarkan boba mengikuti kotip berkumpul jadi malaikat sudah dari pagi datang ke masjid mencatat siapa yang datang ke masjid oh ya datang di luar Pak Rudi tulis oh ya kedua Pak Arif tulis yang kedua Pak Sosilo tulis begitu sudah saatnya kotip naik ke mimbar ke pedium maka malaikat sudah mulai menutup bukunya mengangkat penanya malaikat sudah tidak mencatat lagi beserta berikutnya karena sudah mulai naik ke pedium jadi seperti yang saya sampaikan kalau berangkat Jumatan ke waktu sudah ikomat ya sudah tidak kecatat lagi lah sudah ketinggalan dua kutbah kutbah satu ketinggalan dua ketinggalan kutbah banyak seperti sudah banyak mungkin saya sendiri kalau saya cematang di sekitar sekitar sekolah itu juga ada yang sebelah selatan sekolah itu rata-rata datangnya setelah ikomat baru datang mungkin karena pekerjaannya membulikan istirahat setelah jarum panjangnya di jam 12 mungkin jam 12 baru beristirahat sehingga baru bisa keluar mungkin karena itu sehingga datangnya pas ikomat dan sehingga seperti itu namun kalau bukan karena itu ya sebaiknya berusaha untuk bisa datang sebelum khutbah dimulai sebelum khutbah kemimbang sehingga masuk dalam catatan malaikat tapi disermati disebutkan bahwa kedekatan manusia dalam pandangan Allah tergantung pada cepatnya manusia itu berakat jumatan diukur cepatnya manusia itu berakat jumatan menjadi tolak ukur dekatnya manusia itu dengan Allah karena dia cepat-cepat datang ke jumatan manusia dan manusia tergantung pada cepatnya mereka menuju selat jumat kemudian apabila kita sudah berada di masjid misalkan yang pertama yang masjid ya berusaha untuk berada di soft pertama sehingga orang berikutnya tidak melangkah-melangkai kita tidak terhalang oleh kita kalau tidak mau soft pertama takut di soft pertama ya soft belakang soft kedua ketiga tapi yang mepet timbok kanan mepet timbok kiri sehingga tidak merepotkan orang yang datang belakangan terhalang oleh kita berusaha untuk soft pertama kenapa berusaha pertama tidak di soft pertama masuk belakang berusaha untuk bisa berada di soft pertama jika sudah banyak masjid berkurung datang di masjid ditanggap termasuk yang terlambat ya berusaha karena termasuk yang terlambat dan jangan melewati pundak orang-orang yang sudah berada itu makanya diberitahukan yang datang awal mendalam ambil soft depan tidak di belakang sehingga tidak merepotkan yang datang belakangan yang telat harus melewati pundak kanan-kirinya orang yang duduk di sekitar itu karena banyak orang yang tidak mengenal ilmu ini datang awal dan duduk di belakang datang kedua duduk di soft belakang lagi yang depan gak berani gak mau belakang yang depan malah depan diisi oleh anak-anak yang belum balik sehingga saya setuju dengan masjid yang memasang tulisan di atas itu masjid soft pertama hanya untuk orang dewasa itu saya setuju begitu sehingga orang dewasa awal itu bisa mau ke soft depan tidak disini oleh anak-anak bagaimana yang sering kita jumpai ada beberapa masjid yang saya lihat di sekitar kita ini yang ditulis di tembok atas tempel di tulisan soft depan hanya untuk orang dewasa memang aturan susunan soft kan paling depan orang dewasa belakangnya remaja belakangnya lagi anak-anak baru belakangnya lagi nanti terakhir wanita remaja anak-anak soft wanita paling bagus paling belakang soft wanita yang bagus soft paling belakang tidak yang depan laki-laki yang bagus soft depan wanita yang bagus soft belakang tidak sejajar memang benar yang disampaikan Ustaz Yayang Utama itu saya lihat sendiri di sekitar kita ini banyak sekali musola masjid yang tidak tepat dalam menyusun soft sehingga laki-laki dan perempuan sejajar karena di belah tengah sebelah putri sebelah putra begitu sehingga putra sejajar tidak sesuai dengan urutan pengaturan soft badan sholat seperti itu terjadi di mujid musola sekitar-kitar ada yang merubahnya setelah menengah itu dirubah ada dirubah sehingga soft putri di belakang soft putra yang depan jadi pernah saya sampaikan pula di tempat lain karena saya mengalami saya mengalami soft di belakang imam itu anak-anak lainnya anak-anak yang agak jauh dewasa tapi tidak faham tentang jamaah dan merasa dirinya kurang fasi yang agak bagus bacaannya jauh dari imam begitu imam sebelum selesai sholat imam menyatakan batal aku batal bilang begitu terus belakang kan anak-anak belum anak-anak menggantikan yang batal imam batal bilang aku batal sementara saya di soh belakang karena setelah saya soh ketiga malah mungkin saya jadi menggantikan imam tidak mungkin setelah anak-anak sampai kena dewasa tapi yang tidak bahan tentang jamaah bingung nunggu lama beberapa saat kemudian baru ada dewasa yang berani maju menggantikan imam oleh karena itulah pentingnya kalau bisa yang belakang imam yang siap mengganti jika imamnya batal begitu tidak anak-anak maka seringkali saya yang jadi imam anak-anak di belakang saya tak usir anak-anak belakang ya lagi tukang anak-anak belakang ya sini gerak dewasa lagi tukang tidak saya terima karena kalau saya batal sudah diganti oleh belakang saya tidak anak-anak imam seperti yang pernah terjadi saya sendiri kalau kita datang ke masjid di hari Jumat untuk mengikuti selat Jumat diusahakan sebaiknya kita melakukan sholat sunnah tahiyat al-masjid dulu sholat sunnah untuk menghormati masjid boleh sholat sunnah tahiyat al-masjid rohata ini boleh rohata boleh hanya pada umumnya rohata ini masih kurang nanti rohata ini lagi ya dua rohata salam dua rohata lagi kalau merasa masih kurang jarang menggunakan sholat langsung empat rohata itu jarang kata-kata dua rohata salam baru kalau merasa kurang jadi lagi sholat sunnah dua rohata lagi sebenarnya sholat sunnah tahiyat al-masjid itu adalah sholat sunnah yang dilakukan saat awal masuk ke masjid meskipun itu sholat duha juga sudah termasuk tahiyat al-masjid karena tahiyat itu masuk muci langsung sholat duha sebelum duduk berarti dia termasuk golongan tahiyat al-masjid menghormati masjid sebelum duduk sudah sholat sunnah dulu oh iya aku pengen sholat hajat masuk aku pengen sholat taubat pengen sholat istighfarok aku pengen sholat mutlak dalam masjid masuk langsung sholat sholat sunnah itu tidak tergolong sholat tahiyat al-masjid meskipun tidak terbunyi sholat sunnah tahiyat al-masjid dalam sholat sunnah tahiyat al-masjid ini ada sedikit kaedah yang mana jika mampu sholat sunnah ini yang mampu melakukan 4 rokaat diantara salah satu rokaatnya dibacakan surah al- kafirun atau sampai dibacakan surah al-ikhlas setelah fatihah setelah fatihah baca sholat al-ikhlas 50 kali enggak pernah aku sama saya juga gak pernah itu salah satu diantara fadillah sholat tahiyat al-masjid yang disampaikan di kitab ini dan belum pernah saya lakukan mungkin jenis pernah lakukan atau malah ada yang berdengar sekarang karena baru mendengar kitab ini kalau sholat sunnah tahiyat al-masjid keempat rokaat masakan dua tangga dua salah satunya ada yang dibacakan salat fatihah al-ikhlas 50 kali ada pun rokaat berikutnya boleh dengan surat yang lain ada disunahkan pula baca surat al-an'am al-kahfi di bahagian pula surat yasih aduhon nah itu kan surat-surat yang kita tidak bisa memilihnya yang kita karena karena tidak hafal tidak hafal mungkin ya tidak hanya seluruh surat tapi cuplikan cuplikan kutipan ayat itu yang depan atau yang akhir begitu boleh sukat surat surat namun kalau sekiranya kita tidak bisa menggunakan itu surat-surat pilihan tadi dalam surat asiat al-masjid ya dibacalah di malam jumat pilih surat-surat itu atau semuanya ada yang suka al-kahfi dibaca tiap malam jumat ada yang suka al-mulq di baca tiap malam jumat ada yang melihat yasin dibaca jumat pokoknya surat-surat itu mengandung hikmah khusus yang memperoleh faidah khusus jika dibaca di hari jumat hanya keutamaan keutamaan dari masing-masing surat itu ada kitab tersendiri yang tidak bisa diurekan di kitab ini keutamanya masing-masing punya ketamaan sebagaimana jangan pernah dengar penjelasan dari seorang yang menjelaskan ketik surat ayat kursi yang punya kasihat khusus itu saat ayat kursi mau diturunkan ayat kursi pun minta pada Allah ya Allah sebelum aku diturunkan ke bumi aku minta padamu ya Allah aku minta apa yang aku minta ayat kursi bilang kalau aku diturunkan ke bumi nanti aku minta orang yang membaca aku yang membaca aku maka kata ayat kursi kabulkan hajatnya ya Allah kabulkan hajatnya yang membaca aku permintaan kursi yang minta ayat kursi diturunkan ayat kursi di ke bumi Allah mengiyakan membolehkan mengabulkan sehingga banyak para ulama yang ketika mau doa mengawalnya dengan syarat jasin maksud halilan diawalnya dengan syarat jasin ayat kursi ayat kursi jadi setelah syarat piritanya juga ayat kursi juga dimasukkan ayat kursi masukkan dalamnya karena ayat kursi yang minta pada Allah sebelum aku diturunkan ke bumi aku minta sesuatu padamu ya Allah ayat kursi minta pada Allah dan mungkin syarat-syarat yang lain juga begitu masing-masing membawa hikmah manfaat tersendiri yang berbeda-beda hikmahnya ada pula hikmah dari syarat al-inti syari-syarat al-ma'idah yang berbunyi inti dari satu syarat itu hanya kalimat itu mengandung makna faedah bila kita piritkan kita sering baca tiap hari insya Allah kita diselamatkan Allah dari penyakit dalam sehingga mengurangi pasien dokter sebesar yang ke dalam karena suka piritan itu di 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 dan terus Allah akan memberikan faedah menyelamatkan kita dari penyakit dalam sehingga pasien dokter yang dalam akan berkurang dengan adanya banyaknya kaum umumim yang mau memberikan itu saya lakukan lagi waksaru minas sholati ala rasulullah sallallahu salam fi hei hei yaun fosok khusus pada jimat ini kan adabnya teradab jimat disunakan untuk memperbanyak sholawat atas rasulullah sallallahu salam khususnya dari jimat ini manakala imam dan khotib sudah naik imbar berhentilah kita bicara dengan setelahnya berhenti pula sholat sunnah kalau sudah terlanjur melakukan baru khotib naik lanjutkan sholatnya tapi kalau sudah tahu khotib mau naik jangan melakukan sholat berhentilah sholat sunnah tidak memulai jadi abani oleh bila ang si tuas makumwati warimah kumuluh kalau misalnya lah Muhammad kalau tidak berjalan naik kok kita sholat Allah nah itu maklum yang tidak tahu ilmunya yang sudah mendengar membaca kita bisa diri daya ini tahu ilmunya yang tidak melakukan tidak kan belum tanya termasih pak ya gimana lagi datangmu terlambat ya kan tanya termasih gak sempat makanya jangan datang terlambat datanglah sebelum adan satu adan satu itu memberikan peringatan bagi kita agar segera datang ke mesin sebelum dimulainya kotip naik mengembal di adan pertama karena pertama memberikan peringatan bagi kita untuk segera datang ke mesin hanya saja di tempat kita jarak antara adan pertama dan kedua sangat dekat paling lima menaik di Mekat panjang panjang setengah jam lebih lah jaraknya antara adan pertama dan kedua setengah jam lebih jadi jika saya kasih jahat panjang karena memberi kesempatan yang jauh-jauh yang hotelnya jauh juga biar bisa berdatangan yang terlambat biar datangnya lagi awal mungkin bapak-bapak semua pernah mencoba disana sebagaimana saya coba juga dari pagi nyoba jumat pagi tak coba di masjidil haram sampai siang agar saya tahu apa adat kegiasaan yang terjadi disitu biar saya tahu saya nyoba dari pagi sampai jumatan tak coba di masjidil haram terbiar tahu sehingga tahu ceritanya kalau orang cerita ini itu-ini itu saya tahu oh ya benar terjadi oh enggak terjadi itu biar saya tahu kembali lagi pada sholat tahiyyatan masjid kalau sudah terlanjir masuk sholat sebelum filel nabani kotip dengan angsidwa sematim warahmat boleh dilanjutkan namun kalau sudah diabani kotip mau naik ke podium naik ke mimbar ya tidak dilanjutkan dengan sholat tajat almasjid sholat sunahnya kemudian kalau kotip nah bila sudah mulai ada kita sudah menghentikan segala aktivitas kita baik itu tak harus baca Quran bincang-bincang dengan sebelahnya diganti dengan menjawab adhan konsentrasi khusus menjawab adhan menjawab adhan kalau bila diambil adhan dengarkan jawablah adhan jawablah adhan kalau kotip jamul berkutbah dengarkan khutbah apabila ada orang berbicara saat kotip berkutbah bila sudah mengingatkan sebelumnya sebelum adhan dimulai bisa bisa biasa mengingatkan mankali sobi wali mankali lalik dan ide akuntasir kaya menjumati ansit walimamu yaktif fakta saud tidak kerta lisa idika jamal jumaat jika mengkumpulkan kata dengan sahabat teman mu sebelah lisa hudika jumaat itu angsid dia lah karena kalau keleluh muspa nubazir sia-sia jimatanya kalau jimatalah kalau jimatalah tidak ada jimatan bagi anda yang ngobel saat kode berbotah sehingga diupayakan tidak berbicara dengan sebelahnya dalam satu ruwala disebutkan manqal shahibihi walimami yakhtubu angsid al-sohi fakat lahho walimam lahho falah jumatalah yana kau luhu angsid kalam kalamun fayam bagi ayyan hei rohu bil isyara lah bil lahdi ketika ada orang berbicara saat kode berbotah kita kok inginkan sama saja kita juga gugur jumatanya karena kita mengatakan dia dia kan sebuah kalimat kalimat nah itu sebaiknya kita inginkan cukup dengan isyarat bahasa isyarat tapi tidak pakai ucapan kalau ucapan itu membuat jumatan kita termasuk yang sia-sia fakat lalu walau jumatalah tidak ada jumatan bagi anda yang melakukan itu maka mengingatkan itu tidak boleh mengingatkan tidak boleh dengan kalimat tapi cukup dengan isyarat mengingatkan kalau yang kami lakukan terhadap anak-anak usia kelas 5 kelas 6 sebelum berjumatan ingatkan nanti kalau ada yang bicara saat kode berkutbah catat oleh teman sebelahnya ya laporkan setelah jumatan nanti setelah jumatan diingatkan besok jumat depan kamu tidak boleh ikut ke masjid cukup salah di sekolah bersama adik kelasmu karena kamu tidak mengikuti aturannya jumatan aturannya jumatan yang gak boleh dicatat pak guru gak boleh mengingatkan gak boleh harus diem dan kalau mau kemar mandi gak usah minta izin pak minta izin ke kamar mandi gak usah nanti pak guru jangan jangan gak usah minta izin jadi gue minta izin ke kamar mandi yaudah nanti jadat pak guru yang bilang ya itu termasuk kalimat jangan boleh nah sebaliknya larangan ataupun apa nasihat ataupun jawaban diberikan dalam isyarat mantu gedek atau cukup dengan jari saja tidak pakai kalimat dalam waktu kotip sedang berkutbah lalu ikutilah gerakan gerakan imam kalau sudah jumatan dimulai kotip selesai kotip duduk kita doa waktu kotip duduk diantara berkutbah kita berdoa karena itu berdoa selesai ketua selesai dimulai kita ikuti selesai 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 al-fatihah kemudian al-ikhlas al-falak an-nas masing-masing tujuh kali al-ikhlas tujuh kali al-falak tujuh kali an-nas tujuh kali ada imam yang mendalamkan seperti itu saat mimpin sholat jemaat ada pula yang tidak karena di samping sunnah itu juga kadang-kadang merasa kasian dengan jemaah selak keburu pergi kok diajak membaca itu bareng-bareng namun yang mendalamkan tetap menjaga itu yang penting aku melakukan itu makmum terserah mau pergi mau ikuti terserah yang penting melakukan itu ada makmum mau pergi mau meninggalkan terserah aku karena mengikuti sunnah rasul aku baca ini fatihah al-ikhlas al-falak an-nas masing-masing tujuh kali itu akan hikmahnya akan melindungi kita dari jumat ini sampai jumat berikutnya lagi juga akan menjaga kita dari guan-guan setan selama sepekan jumat sampai jumat berikutnya mulai jumat besok yang mau mengamalkan kalau mau pengen mengamalkan setelah sematan baca sendiri imamnya enggak ya udah baca sendiri aja imamnya udah karena banyak yang ngajak ya udah baca sendiri saja baca sendiri baca sendiri tujuh kali kalau pengen kalau enggak ya mau apa-apa ini ada pulang doa yang dibaca setelah sholat jumat seperti tadi doa yang diajarkan untuk dibaca setelah selesai selesai sholat jumat tadi setelah itu lakukan pula sholat dua rokaat summa sholat bakdia jumat rokaat ini kemudian sholatlah bakdia jumat dua rokaat bakdia jumat sa jal itu ada yang dua rokaat ada yang empat rokaat ada yang enam rokaat tapi masnah masnah, masnah-masnah dua rakaat, salam dua rakaat, salam semua terdapat dalam riwayat yang berasal dari Rasulullah s.w. berbeda suma lazimul masjid ilal maribi aw ilal asri wakun hasan al-murkobah lisaati syarifah kemudian setelah baktia jumaat menetaplah di masjid sampai asar atau sampai mahrif kuatir kita disini gak ada bukan ya makan-makan ya bukan pulang gak tahu ya ada dimana ini menetap di masjid sampai mahrif atau sampai asar engkau selalu memperhatikan waktu yang mulia itu waktu yang mulia sebab waktu mulia tersebut terdapat sepanjang hari itu sepanjang hari itu tapi tidak ditentukan secara pasti mudah-mudahan kita memperoleh ketika sedang berada dalam masjid kondisi khusus tunduk pada Allah kita mampu di jam iliyam seharian itu di masjid terus sama di masjid jangan sampai jangan sampai saat di masjid itu kita justru bergabung pada orang yang ceritanya ngalor-nggul gak karuan arah gabung karena ngobrol apa ya gak bisa tidak sama di masjid jangan berdekati cerita-cerita yang tidak tentu arahnya tapi berusaha kalau bisa menghampiri majelis ilmu yang ada di situ majelis ilmu itu kalau di masjid di daerah kita ini jangan kita jumpai di maknabawi kan sebab kita jumpai oh yang di pintu sana itu yang Indonesia yang pintu sana yang pintu sana yang pintu sana jadi pintu sana yang Inggris yang pintu sana yang Turki jadi mengetahui setelah selat cari di pintu mana ya jamaah majelis ilmu itu digelar masing-masing ada bahasanya berbeda-beda bahasa Kurdi yang Kurdi sana bagi bahasa Kurdi yang bagi bahasa Melayu di sana bagi bahasa Inggris di sana jadi cerita dalam masjid-masjid ilmu ini yang bermanfaat majelis ilmu itulah yang bisa membuat kita lebih takut pada Allah dan membuat rasa mahabah kita pada dunia ini berkurang lebih meningkat cinta pada Allah dan menurunnya cinta pada dunia ini kalau majelis itu bisa mampu membuat kita lebih takut pada Allah mampu membuat kita lebih cinta akhirat daripada dunia berarti itulah majelis yang bermanfaat bagi kita namun kalau tidak mampu berarti kita tidak bermanfaat namun bermanfaat bagi yang lain bagi orang lain atau bagi yang membuat majelis itu bagi kita tidak bermanfaat karena kita tidak mampu merubah cinta kita pada Allah pada akhirat lebih tinggi daripada cinta kita pada dunia yang ini termasuk ilmu tasawuf yang mengajari seperti ini kalau ilmu tersebut yang kita pelajari kok tidak mengantarkan hati kita lebih taat lebih takwa lebih dekat pada Allah lebih cinta pada akhirat ya bahasa kita ini disampaikan tidak usah belajar ilmu tersebut nah begitu yang saya menulis ilmu tasawuf yang ditulis di ini berlindungan pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat yang bermanfaat yang bermanfaat adalah yang mengantarkan hati kita lebih dekat pada Allah lebih takut pada Allah lebih cinta pada akhirat lebih cinta pada Allah daripada isi dunia ini waksara doa indah tulwa isyamsi wa indah jawali wa indah gurubi wa indah akumati ikumati di hari jumaat ini perbanyalah doa ketika matahari terbit indah tulis yamsi ketika matahari terbit di hari jumaat pagi perbanyalah doa wa indah jawali ketika matahari tergelincir tergelincir itu mulai dari matahari lurus di atas kepala sampai tergelincir geser menuju waktu duhur wa indah hurubi dan ketika matahari terbenam matahari terbit berbanyalah doa matahari sedang di atas kepala menjelang duhur banyak doa matahari terbenam banyak doa wa indah utamah dan ketika potip naik mimbar atau orang sudah mulai berdiri untuk menaikkan sholat jumat bareng-bareng nah waktu itulah waktu yang sangat bagus untuk berdoa berbanyak doa berusaha untuk dia jumat memperbanyak sedekah semampunya oh aku mampunya sedekah dua ribu ya dua ribu aku mampunya sedekah seratus ribu ya seratus ribu aku cuma mampu satu juta ya satu juta semampunya sedekah semampunya aku cuma mampu sedekah tenaga sedekah tenaga noto sandal dengar masjid yang balik ke masjid itu mudah itu teman saya yang di durian itu kan teman saya pagi kerja sama dengan saya kerjanya tapi kan wajib kumatan suka nata masjid di sandal nata sandal di masjid ke sandal orang datang dilihat nanti sudah naik di nata sandalnya dilihatkan menghadap ke sana orang datang lebih enak menghadap ke masjidnya nanti terjebalik oleh orang itu agar nanti pulang gampang makanya ditata oleh orang itu ada yang begitu namanya pak pemahas udah mendekati dan perbanyaklah dikir jadikanlah hari tersebut sebagai waku khusus yang diperuntukkan bagi akhirat kita barangkali ini menjadi penebus dosa bagi kita di hari-hari lain dalam sepekan ini fa'asahu fa'asahu ayakunu takfaroh libaqiyatil usbuk boleh jadi amal amal solih yang kita utamakan di jemah ini menjadi penebus dosa dosa kita selama sepekan atau tujuh hari disini bahasanya usbuk usbuk itu tujuh hari kalau kita sepekan tujuh hari usbuk kiranya itu yang kita baca di hari ini waktu sudah mendekati tour hari kita akhiri dengan doa bersama-sama bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bagi hamdika asyidu'allah ilah ilah anta astagfirullah wa'adhu alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh